Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu opi, salam sodor dari CVSodor, toko senapan angin terbesar kedua di dunia senapan angin, ingat CVSodor oke teman-teman, di video kita teman-teman kita ada rekomendasi yang pengen unit senapan angin bocah predator yang akurasnya terjamin, serta larasnya yang termasuk yang paling bagus di CVSodor ya teman-teman, nah ini ada rekomendasi unit senapan angin yang pakai laras polimek nah ini laras polimek, laras sandaline yang ada di CVSodor ya teman-teman nah ini ada 4 unit senapan angin yang pakai laras polimek, unit predator yang ada di CVSodor ada unit senapan angin bocah predator lock aja ya ada unit senapan angin sniper ada unit senapan angin bocah predator zombie dan yang paling yang paling bagus disini ya teman-teman, di antara 3 unit ini yaitu adalah unit senapan angin bocah predator sultan nah ini 4 unit rekomendasi buat teman-teman yang masih ragu dengan CVSodor yang pengen sekaligus yang akurasinya oke dan juga kualitas barangnya pun juga oke nah ini 4 rekomendasi ini nanti disini baik-baik kita jelaskan lagi speknya satu persatu biar teman-teman pada paham bedanya dengan yang ini dengan yang ini ya teman-teman, seperti itu sebelum kita lanjut bahas tentang keempat unit ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu biar kalian nanti ada info giveaway serta ada info penarik lainnya dari CVSodor itu biar tau ya teman-teman kalau kalian klik tombol loncengnya dan nanti kalian tau info dari CVSodor oke seperti itu ya teman-teman nanti besok kita undi giveaway-nya lagi oke seperti itu langsung aja kita simak videonya satu persatu berikut ini oke teman-teman yang pertama ini ada unit senapan angin bocah predator lokajaya di antara ketiga unit ini nah yang pakai polimek yang paling murah meriah ya ini ya teman-teman ada predator lokajaya oke mantep sekali ya teman-teman untuk predator lokajaya ini nah dia udah menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 70-80 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman nah ini untuk pelurunya dia menggunakan mimis hercules yang beratnya 13,6 grit mantep sekali ya teman-teman nah ini pelurunya menggunakan peluru hercules jadi cocoknya hercules ya hercules dan digontak-ganti untuk peluru lainnya tenang saja ya teman-teman meskipun pakai kali ber 4,5 mm tapi kalau kalian buat berburu pigim jangan jangan gentar ya teman-teman kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga ya ini pakainya peluru hercules yang beratnya 13,6 grit jadi daya rohnya itu lumayan besar sekali seperti itu ya teman-teman nah ini menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm ada juga yang pakai laras polimek yang lokajaya ada yang laras pendek pun juga ada popornya belum lipat ya teman-teman nah itu juga ada panjang larasnya kurang lebih 55 cm juga ada yang belum menggunakan popor lipat ya teman-teman nah untuk yang ini untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ada di 2700-2800 PS teman-teman nah untuk setelan paling irit ini juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman bisa 100 kali lebih setelan paling irit ya buat jarak-jarak 10-15 meter saja ya teman-teman kalau pengen jarak jauh ya memang harus ditambahin lagi untuk powernya seperti itu ya teman-teman nah kenapa kok ini yang paling murah meriah udah menggunakan laras polimek soalnya teman-teman dia chambernya ini masih banyak dari Dural seri 6 ya teman-teman pembuatan semi cnc dalemannya masih daleman baja ya teman-teman nah ini dalemannya masih menggunakan dalam baja untuk chambernya dia udah menggunakan chamber monolet ya mantep banget ya teman-teman nah ini makanya agak murah soalnya banyak chamber dia menggunakan Dural seri 6 masih semi cnc ya mantep sekali untuk popernya yang bikin spesialnya lagi dari unit ini ya teman-teman dia udah menggunakan poper lipat mantep banget ya teman-teman setelan powernya udah di dalam kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah powernya kalau diputar ke sebelah kiri powernya agak slow ya teman-teman nah pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri kalau pengen powernya full ya teman-teman powernya mantep diputar saja ke sebelah kanan seperti itu ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk manometer manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman nah mantep banget di sebelah kiri manometernya ada di chamber kalau manometer di chamber ya teman-teman seperti ini kalau pengen pasang regul dia jadi ada outputnya di manometer kalau manometernya ada antara samuan chamber dan juga samuan tabung nah nanti manometernya hanya ada satu ya teman-teman outputnya kalian bisa mengetahui kalau ada alatnya itu yang lewat regul sini ya teman-teman seperti itu oke mantep banget itu dia sedikit penjelasan spek dari unis kenapa ini bocabratur loka jaya ini ya kenapa agak lebih murah soalnya dia chambernya pakai banyak dari Dural Seri 6 oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 4.200.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas talisan dan gantuan peluru-peluru tes packaging per dam sama STKS dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4.900.000 rupiah saja ya teman-teman 4.900.000 kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru 1x yang cocok dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah tadi ya teman-teman Papua, NTT, sama Maluku oke mantep banget untuk predator loka jaya ini dia sudah menggunakan popor lipat dan larasnya sudah menggunakan laras polimek oke mantep seperti itu ya teman-teman nah ini saya rekomendasi buat para kaum pemula yang pengen popor lipat laras polimek yang murah meriah sekali ini dia rekomendasinya ada unit senapan angin bocah predator loka jaya ini mantep seperti itu kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman stock selanjutnya ya ini rekomendasi buat kalian yaitu ada unit senapan angin bocah predator sniper ini sniper masuk kategori yang menggunakan laras polimek ini predator sniper bedanya dengan predator loka jaya ini harganya kok agak lebih tinggi yang sniper soalnya sniper ini dia menggunakan chamber dari barat seri 7 jadi akan lebih bagus untuk chambernya dari barat loka jaya teman-teman nah ini chambernya menggunakan barat seri 7 pembuatan semi-sensi dalemannya masih daleman baja kalau sniper ini dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah untuk bedanya dengan predator loka jaya bedanya lagi dia belum menggunakan popor lipat masih menggunakan popor JDR yang biasa bisa maju dan untuk juga setelah powernya ada di belakang sini ya teman-teman nah kalau bedanya loka jaya tadi dia udah menggunakan popor lipat oke seperti itu ya teman-teman untuk jambernya ini sama menggunakan jamber monoled tapi di bagian di bagian bagiannya untuk sniper ini banyak dari burel seri 7 ya burel seri 7 biasanya pada suka itu yang dibuat fungsi nc soalnya dia banyak gak keras ya teman-teman nah burel seri 7 ini senci dalemannya masih dalemen beja kalau larasnya sama oleh laras polimek panjang laras kurang lebih 60 cm dari 70-80 meter lebih tergantung segalanya semuanya untuk pelurunya ini yang cocok juga sama menggunakan peluru air gulis yang yang 6 grain mantap banget untuk larasnya menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih 60 cm tinggal tinggal kalau sudah pakai air gulis terus ya teman-teman dan dibanteng-ganti pakai peluru lainnya seperti itu oke kalau tabung ini sama tabung 500 cc kapasitas apa tangginya ada di 2700 2800 PSI kapasitas tersebut bisa 100 kali lebih kalau setelan paling irit ya buat jarak dekat 10-15 menit siap nembak turun ya teman-teman kalau pengen bikin tambahin power ya power buat jarak jauh tambahin power ya teman-teman nah untuk pengisian airnya ini menggunakan mini poplar jadi 3 colokan saja ke selang popanya kalau untuk manometer antara sambungan tabung ya teman-teman manometer agar di sebelah kiri antara sambungan chamber dan sambungan tabungnya oke mantap oke teman-teman seperti itu untuk triggernya yang menggunakan trigger match sudah ada safety trigger nya juga oke ya teman-teman yang paling inti dengan perhatian ya tadi ya teman-teman dia chamber nya ini memang bagus pakai chamber serial 7 pembuatan semi CNC tapi untuk dalemannya sama pakai daleman gajah oke mantap seperti itu ya teman-teman ini untuk bretter sniper memang dia pakai warna yang warna sepertinya dan juga warna ditapas juga ada ya teman-teman nah untuk serobong yang ini seperti sudut golong dia sudah menggunakan serobong yang pakai serobong golong seperti ini oke teman-teman untuk harganya kalau beli paket unit aja ini cukup 4 juta 300 ribu rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang dengan peluru-peluru tas pagajin per dam sama STKS kalau beli paket full set ini cukup menjadi 5 juta rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamuk ukuran 39x40 free satu kaleng yang cocok dan tentunya udah free on gear kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman untuk harganya kalau beli unit saya cukup 4 juta 300 ribu rupiah saja kalau beli paket full saya cukup menjadi 5 juta rupiah stoknya tinggal sedikit saja teman-teman untuk unit sniper ini pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke seperti itu terima kasih kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah predator zombie ya ini predator zombie bedanya dengan sniper ya teman-teman harganya beda bedanya ini untuk zombie dia udah daleman pakai daleman stainless untuk chambernya sama banyak dari Dural seri 7 pembuatan juga masih semi-sensi tapi dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman jadi dalemannya lebih bagus unit senapan angin bocah predator zombie ya teman-teman untuk popornya ini juga belum menggunakan popor lipat masih menggunakan popor GTR bisa maju dan mundur juga ya teman-teman nah untuk chambernya masih semi-sensi untuk larasnya juga sama ini menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm jari ideal bisa 70-80 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman nah ini untuk larasnya menggunakan laras polimek mantep banget ya teman-teman nah untuk pelurunya ya tadi cocoknya pakai Hercules beratnya yang 3,6 green juga ini rata-rata dia menggunakan peluru Hercules semuanya ya teman-teman disini pokoknya memang rekomendasinya pakai Hercules ada juga ya beberapa pakai berbeda pakai juga ada QIS ya teman-teman nah tapi yang paling banyak di CVSodor pakainya memang pelurunya pakai peluru Hercules oke mantep seperti itu soalnya daya propekannya memang lumayan besar ya teman-teman buat bikin ini cocok sekali nah untuk tabungnya teman-teman untuk tabungnya ini sama menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas saya menanginnya ini ada di 2700-2800 PSI mantep sekali teman-teman untuk unit ini pun juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk letak manometer dia ada di sebelah antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ya teman-teman nah untuk pengisian angin dia sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya oke mantep untuk harga periode perjombie ini kalau beli unitnya aja ini harganya cukup 4.600.000 rupiah seja kalian dapat tambahan bonus tas lalu sadang gantungan pulih tes magazine perdam sama stek es dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah papua ntt sama maluku kalau beli paket full set cukup menjadi 5.300.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa mx4000 psi teleskop gamu ukuran 3940 3 peluru 1 kaleng yang cocok dan juga sudah free ongkir kecuali 3 wilayah papua ntt sama maluku seperti itu untuk harganya kalau beli unitnya cukup 4.600.000 rupiah saja kalau beli paket full set cukup menjadi 5.300.000 rupiah saja oke itu dia bedanya predator sniper dan juga zombie mantap seperti itu kita lanjut ke unit selanjutnya oke stok selanjutnya yaitu adalah unit boca predator sultan ya teman-teman bedanya dengan ketiga unit ini ya ini pembuatan sudah full CNC ya teman-teman nah ini rajanya raja ya teman-teman dia pembuatan sudah full CNC terus juga larasnya pun juga sudah menggunakan laras polimek mantep sekali ya teman-teman untuk unit senapan boca predator sultan ini chambernya pakai chamber dural seri 7 pembuatan sudah full CNC ya teman-teman untuk popornya dia sudah menggunakan popor lipat juga untuk dalemannya pakai daleman stainless mantep banget ya teman-teman dalemannya sudah menggunakan daleman stainless untuk larasnya menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm untuk pelurunya yang cocok paketnya peluru hercules yang beratnya 13,6 grain untuk tabungnya ini pakai tabung bocap tabung 500 cc kapasitas saman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman mantep sekali untuk bedanya dari ketiga unit tadi ya teman-teman dia pembuatan sudah full CNC dalemannya sudah stainless dan juga popornya sudah menggunakan popor lipat yang bikin spesialnya lagi dia sudah menggunakan pairnya pakai pair Mizumi mantep banget ya teman-teman untuk pairnya dia sudah menggunakan pair Mizumi mantep sekali ya teman-teman nah untuk manometer ini di chamber ya teman-teman nah ini manometernya di chamber untuk pengisian angin ada display sini dia sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya mantep untuk unit senapan angin bocah predator sultan ini kalau beli unitnya ini cukup harganya 5.100.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes bagajin per dam sama STKS dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman kalau beli paket full set cukup menjadi 5.800.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa MS4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 free peluru satu kali yang cocok dan juga sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku harganya cukup 5.800.000 rupiah saja mantep seperti itu terima kasih ya teman-teman itu dia penjelasan dari unit senapan bocah predator sultan ini oke ya teman-teman seperti itu itu dia sedikit penjelasan spek dan rekomendasi buat kalian semuanya pencinta unit senapan bocah predator ya teman-teman ini predator yang akurasinya terjamin pokoknya ya teman-teman dan 4 rekomendasi sultan zombie sniper sama lokacaya oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga perbedaan keempat unit ini ya mantep tetap sekali seperti itu ya teman-teman untuk info buat kawan-kawan ya teman-teman hari raya tetap bisa order tapi memang ngirimnya setelah hari raya ya teman-teman seminggu setelahnya biasanya baru kita kirim ya kalau mau order di hari raya pun juga boleh ya teman-teman tetap respon WA-nya tapi untuk pengirimannya memang setelah lebaran seminggu setelah lebaran baru kita masuk kerja lagi ya teman-teman kalau buat admin ya tetap kerja terus-menerus ya teman-teman seperti itu untuk pembayarannya ini juga bisa jika tempat bisa juga transfer langsung lunas memang untuk JAUD yang tiga wilayah tadi ya Papua Sama Maluku tiga wilayah tersebut memang ditekankan kalau JAUD memang harus ada DP terlebih dahulu soalnya jauh-jauh kita kirim eh pada PHP nah itu kita ruginya dobel-dobel ya teman-teman nah makanya memang harus ada di DP terlebih dahulu ya seperti itu terima kasih yang buat sudah menyimpan video ini pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul memiliki turun diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam satu salam jodoh dari CVH Sodor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVH Sodor sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax